Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mulai bagaimana caranya menganalisa cube yang telah kita buat dari skema data warehouse seperti ini Nah untuk mencoba cube disini kita akan coba dulu untuk buat sebuah query Nah cara untuk membuat query kita klik file new mdx query Nah pastikan saat kalian mengklik mdx query ini seperti ini Mondrian connection successful artinya tadi ya yang pada video pertama tools untuk mempersiapkan mondriannya itu sudah berjalan dengan baik seperti itu ya Nah kalau misalnya yang mondriannya belum berjalan dengan baik Jadi ya pas di klik file new mdx query ya dia tidak akan terkoneksi dengan mondriannya Nah ini mdx query multi dimension expression query Nah ini perbedaan dari query yang standar Nah perbedaannya dimana sih pak Nah kita akan coba disini Untuk perindah querynya sama Kita select ada select ada from lalu ada Ini ya nama tablenya kalau disini bukan nama table tapi nama cubenya yaitu sales Nah disini untuk seleksi disini ada istilah on column seperti ini dan juga ada on rows Jadi kita harus definisikan nih mana kolom yang menjadi kolom Mana kolom-kolom yang jadi row nya seperti itu Nah disini kita coba untuk yang jadi kolomnya Untuk jadi kolom kita akan lihat dari sini Disini yang akan jadi kolom adalah unit penjualan dan juga total penjualan Jadi kolomnya kita pengen lihat itu dari unit penjualan dan juga total penjualannya Nah jumlahnya berapa Nah disini Disini artinya kita buat measure nya Misalnya kurung kurawal kurung kurawal kurung kurawal tutup sama aja disini juga pak sama Nah disini gunakan kurung siku Yang pertama adalah measure Karena kan unit penjualan dan juga total penjualan dia adalah measures Atau perhitungan Nah kita ketikan measures dot apa Nah disini lihat namanya Namanya adalah unit penjualan Di sama purchase ya Berarti disini unit penjualan seperti ini Kemudian kita koma Ini agak kelihatan ya Jadi ini kurung kurung kurawal dulu Kemudian kurung siku disini Measure dot unit penjualan Koma Lalu measures Dot Total Penjualan Yang akan kita jadikan kolomnya Kemudian untuk kurawal nya Pertama kita akan Kita pengen lihat Dia itu berdasarkan produk dan juga cabang Untuk kurawal nya Nah untuk kurawal disini Kita gunakan kurung kurawal dulu disini Kemudian ada kurung biasa seperti ini Seperti ini ya penulisannya Lalu kurung siku lagi Disini Dot kurung siku ya Formatnya seperti ini ya Kalau kita pengen Melihat produk dan juga untuk cabang Berarti disini ya Sama Dot Seperti ini Ini penulisannya seperti ini Yang pertama disini adalah Nama dimensinya Dimensinya adalah berdasarkan dimensi produk Nah kita pertama Kita pengen lihat apanya Kita pengen lihat semua Produknya Ya pas kita klik produk ya Disini Ya pas kita klik produk ya disini Pertama itu adalah Semua produk All number name nya Dimensi produk Semua produknya Kemudian untuk cabang Dot Semua Cabang Seperti ini Jadi kita ingin melihat Hasil perhitungan sumeri agregat dari unit penjualan dan juga telepon jualan Berdasarkan dimensi Cabang Untuk semua cabang dan juga produk untuk semua produk Seperti itu Nah kita klik execute Kalau kita klik execute Dia akan muncul seperti ini Rownya adalah 527,250 Rownya yang kedua adalah 7 miliar 7 miliar 648,651,910 Seperti itu lah ya Nah ini untuk row Yang pertama ini untuk Semua produk Dan ini untuk yang Ini untuk unit penjualannya Ini untuk penjualannya Untuk semua produk dan juga untuk semua Sabang Nah kalau query ini berhasil Nah query ini nanti akan kita Gunakan untuk Analysis di Mondrian nya Nah Setelah berhasil Ini kita save dulu aja nih ya Query nya Nah selanjutnya Kita masuk ke my document Tempat dimana Tadi kita menyimpan File DWP nya Nah ini Kita klik kanan Lalu copy Kita copy kan Dia kemana Ke local DC Lalu smpp Lalu ke tomcat Web apps Mondrian Kemudian web NFF Lalu queries Disini kita pastikan Ini sudah banyak ya Saya pun sudah mempastikan disini DWP dot XML Ini untuk Cube nya Nah kemudian Kita masukkan query nya Yang tadi kita buat disini Kedalam sebuah file JSP Nah ini saya sudah buat juga file JSP nya DWP Query dot JSP Ini adalah query nya Ini yang kemudian saya sudah katakan Kita membutuhkan JDBC Untuk query di Javascript nya Disini kita klik kanan Lalu kita coba edit Nah Ini query yang kita buat tadi ya Ini kita bisa klikkan Dikopy Lalu kita pastikan disini Nah Kalau awalan mungkin belum ada ya pak ya Kalau awalan mungkin belum ada Nah kalau belum ada ya kita tinggal copy aja salah satu disini ya Misalnya kita ada Mondean.jsp Ya ini kita copy Kita pastikan Lalu kita edit Ya sama aja Tinggal query nya kita ubah Dan ada beberapa Yang Beberapa properties Yang harus kita ubah Nah disini Yang beberapa yang kita ubah Saya sudah jelaskan juga di Modul ya Di modulnya ini Yang harus kita ubah Nah Yang saya beri warna merah Karena kita gunakan MySQL Berarti JDBC driver nya Kita gunakan Myang Com dot MySQL dot JDBC driver Kemudian Jadi JDBC url nya Ya ini url untuk ke DWP nya MySQL Localhost DWP Misernamenya apa Pasutnya apa Dipindikan disini Lalu Catalog url nya Nah dimana Letak Cube Atau letak penyimpanan file Cube nya Disini Webinf Queries dot DW underscore P Seperti ini Ya ini dimana nih Ya ini kan ini ya Kita jelaskan dia Simpan disini Webinf Seperti ini Kalau kita misalnya pak Saya simpan ini Tetap di mydokumen Boleh gak pak Boleh Tapi berarti disininya Catalog url nya Ya tadi Masukkan kalau di c Mydokumen Dan seterusnya Cukup panjang ya Kita cukupannya seperti ini Dimana Catalog url nya Ya disimpan disalam sini Di webinf 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 Lalu query Seperti itu Terubah saja disininya Sama ya Seperti itu Untuk dimana Cube nya Nah file nya Kita beri nama DW underscore P Query Nah ini adalah Query yang akan kita Jalankan terlebih dahulu Yaitu yang tadi Nah Hasilkan ini Oke Jika sudah Ini kita call saja Kemudian kita Masuk ke Router ya Disini kita Ketikan saja Localhost Mondrian Seperti ini Nah disini Misalnya kita gak tau nih Dia letaknya dimana Kita akan mengakses Ke File JSP nya Disini kita klik saja Disini ya Misalnya Dimana pun Nah Query nya adalah Mondrian Ini tadi ya Yang Mondrian .jsp Kalau kita mau masuk ke DW underscore Pquery JSP Ya kita masuk ke sini Kita klik disininya DW underscore Pquery Kita enter Mancul Sama ya 527 250 Dan 7 miliar Nah ini kolomnya Ini row nya Ini Berarti Kolomnya sudah Seperti ini Artinya kita sudah Berhasil Untuk Kemandrian Sudah masuk ke Analisis All up nya Seperti itu Nah Tinggal masuk Query nya Kalau misalnya pak Saya pengen lebih mudah pak Tinggal di klik Nah itu tinggal Rubah ke sini nih Ke WebMF Mondrian Nah sini Kalian ubah Index Index HTML dan juga Index JSP nya Disini Kita masuk Edit notepad Dan index HTML nya Kita Rubah juga Edit Edit notepad Seperti ini Nah disini Kalian tinggal Ketikan saja Query nya Nah ini Kita bisa Buat nama ya Lalu disini Kita buat Baru disini Dimana Query nya Kita mengarah ke DW underscore P Query Seperti ini Kita beri nama Link nya Misalnya PHI Minimart Sales Cube Seperti ini Di index DSP nya Dan juga Di index HTML nya Seperti itu Nah kemudian Kalian Reload Tomcat nya Nah ya Di Start Lalu stop Eh di stop Lalu start lagi Si service Tomcat nya Nantinya Saat kalian Mengakses disini Localhost 8080 Mondrian Enter Dan dia akan muncul Seperti ini ya PHI Minimart Sales Cube Kita klik ya Tadi DW underscore Pquery Seperti itu Nah Kita masuk ke Analisis Allup Pertama Kita masuk ke Analisis Kalau kita Kenal Yang namanya Data Warehouse Ada istilah Rollup Dan Drilldown Dimana Kita ingin Mendetailkan Ataupun Lebih Lebih Mendetailkan Seperti ini ya Misalnya Kita pengen Lihat nih Ini kan semua produk Dan semua cabang Kita pengen Lihat nih Sebenarnya Sebenarnya 527 ribu Terbagi di Beberapa cabang Kita klik Semua cabangnya Kita klik Oke Disini ternyata 527 ribu 250 ribu Ini Dia berasal dari Jawa Timur Saja Ada lagi ya Dia hanya dari Provinsi Jawa Timur Ini kan provinsinya Kita pengen Detail lagi nih Jawa Timur ini Dia dimana Cabangnya Oke Ternyata dia ada Di Surabaya Nah kita pengen Detail nih 527 ribu Ini Produknya apa aja sih Nah kita klik Semua produknya Ditailkan Oke Muncul disini Oh ternyata Dia buah Itu adalah 153 ribu Kemudian Makanan atau minuman Ada 181 ribu Kemudian Sayur-sayuran Ada 151 ribu Kita mau Ditailkan lagi nih Dari jenis ini Kategori Makanan itu apa aja Kita klik lagi Nah ini akan Loading lagi nih Nah ini Karena kalau kita Semakin Detail Semakin Kita pengen Lebih detail lagi Lebih detail lagi Dia akan Memasukkan query lagi MDX query nya Akan muncul lagi Oke Kita tunggu saja Dimana sih pak MDX query Nah ini nih Kita loading lagi Jadinya Cukup lama disini Kalau misalnya Ini kan tergantung Dari Spesifikasi Computer kalian Dan juga RAM kalian Kalau kita Semakin pengen Lebih Mendetailkan Lagi dia akan Lama Oke disini Kita lihat nih Makanan Dan minuman Oh disini ada Susu kotak Di semua cabang Kalau di serabaya ini Hanya 13 ribu Kemudian ada telur Ayam Ada 12 ribu Dan terus Ini semakin detail Roll up Dan drill down Kalau kita mau roll up Tinggal kita Klik saja Seperti ini ya Minus nya Nah ini MDX query nya Kalau misalnya kita ingin Tampilan awal Saat kita Mengakses Seperti ini Query ini Kita Masukkan ke dalam File JSP nya Jadi yang File JSP yang kita Rancangin itu adalah Query saat Pertama kali kita Mengakses Ke Cube nya Kalau misalnya kita Pengen cube awalnya Seperti ini Detail Kita tinggal Klik Andex query nya Ini kita Kopikan saja Kedalam file JSP nya Seperti itu ya Ini untuk Roll up Dan juga Drill down Lalu Kita ingat juga Kalau di data Rouse Ada yang namanya Slice and dice Seperti itu Nah bagaimana caranya Kita Kita buang dulu Mx nya Kita gunakan ini Drill Replace Kita pengen Misalnya dia Ini banyak yang null Kita pengen Hanya Kita pengen Lihat yang Hanya di Jawa Timur Saja Kita klik Semua cabangnya Dia akan muncul Dia hanya Bali Bungkulu Dan sebagainya Nah disini Kita pengen Yang berdasarkan Jawa Timur Saja Kita klik Potong lagi nih Jawa Timur Muncul Di minim Market Surabaya Dia muncul Nah ini Detailnya ya Nah kalau sudah Ya sudah Kita hanya pengen Menitakan seperti ini Pak Oke Kita dapat nih Di Surabaya Detailnya seperti ini Untuk tiap Kategorinya Nah ini kalau Kalau kita misalnya Pengen lebih detail lagi Untuk Buah ini apa aja sih pak Kita klik lagi buahnya Oke Lalu klik lagi Sayur-sayurannya Oke ini lebih detail Ini slice And dice Lalu dengan roll up Dan drill down Jadi kalau slice and dice Kita seperti ini Kita klik Drill replace Kita pengen Detailnya seperti apa Kita ingin potong Dia hanya cabang aja nih ya Misalnya ini kita pengen Dia hanya cabang aja nih Ini cabang aja yang akan terlihat Tapi pertama kita Kita potong dulu Cabang itu hanya yang Di provinsi Jawa Timur Jawa Timur Kita klik Berarti dia akan potong Kita akan ambil Hanya di Jawa Timur Kemudian kita potong lagi Dia hanya di cabang Surabaya Yang muncul seperti ini Seperti itu Kemudian Misalnya kita pengen pivot Pak Kalau pivot gimana sih pak Nah pivot kita Kita bisa gunakan ini Open all up navigator Kita klik Nah ini kita bisa lihat ya Pak disini kan dimensi waktu Nggak kelihatan ya pak ya Nah kita buat Dimensi waktu Kita bisa buat dia sebagai row Ataupun sebagai kolom Nah disini Untuk detailnya Kita akan coba Dim waktunya Kita buat jadi row Nah untuk buat row Seperti ini ya Ada simbol Seperti ini ya Simbol ada Agak lebih hitam Di sebelah kiri Ini artinya kita buat row Kalau hitamnya di atas Berarti kita buat Sebuah kolom Nah kalau disini Ada simbol seperti ini ya Simbol corong Ini untuk filter Nah ini untuk urutannya Nah kita buat Dimensi waktu Di dalam row nya Dimensi waktu Kemudian kita klik Oke Nah seperti ini Sama waktu Nah kita coba Kita buat dia Roll up dulu ya Untuk buah Dan selan Biar lebih Enak liatnya Kita bisa lihat nih Kita pengen lihat Berdasarkan Waktunya Nah disini Kita buka Sama waktunya Tahun 2028 ya Untuk buah Kita detailkan lagi disini Tahun Oh ada kuartal Ternyata dia hanya ada Di kuartal 3 Kita detailkan lagi Oke kuartal 3 pun Dia hanya ada Di September saja Kuartal 4 Sekarang lebih detail lagi Cukup panjang ya Intinya Kalau pertama kali kita Ngeakses Itu akan lama Tapi kalau kita udah sering Ngeakses Dia akan lebih cepat Seperti tadi ya Kita udah Karena saya sudah pernah Ngeakses Dia akan lebih cepat Tapi kalau misalnya Pertama kali Dia akan Lampat lagi Makanya kenapa Saya pas copy paste Saya tidak benar-benar Copy pastikan Karena saya sudah pernah Buat Biar lebih cepat Proses All up nya Ini untuk pivot Jadi kita buat Yang MDX Seperti ini All up navigator Nah kemudian Berikutnya Kita pengen Reporting tools Atau kita misalnya Yang awal Kita pengen bikin Grafik pak Nah disini kita Buat Seperti ini ya Kita buat Grafiknya Muncul Dimensi waktu Seperti ini ya Detailnya Yang memang Tidak terlalu bagus ya Cuman Ya ini Yang ada di all up Kalau misalnya Kalian pengen bagus lagi Ada yang namanya Apa ya Namanya itu Cube.js Itu juga cukup bagus Cukup JS Sama seperti All up seperti ini kok Sama untuk Bentuk dulu Cube nya Nanti kita masukkan Kedalam Cube.js Nah kita Ditarahkan nih Di waktunya 48 Lalu Quartal nya Seperti ini Ini gak bisa kelihatan ya Nah dia akan Mancul Quartal nya Kalau kita pengen Reporting tool Itu tinggal Klik saja Excel disini Excel Nah dia akan Langsung Export ke Excel Kita klik Hasil export nya Seperti ini ya Nah Sama produk Di Surabaya Sama waktu Ya kalau kita Mau lebih detail lagi Kita tinggal aja disini Nah waktunya 28 Lalu per kuartal Kuartal nya Ditetalkan Ditetalkan September nya Kita pengen Lebih detail lagi Dia oh di hari apa nih September itu Ternyata dia di hari Senin Dan juga rasa dia bagus nih Untuk Produk apa nih Kita pengen lihat nih Oh dia pengen Berserakan produknya Selama lagi nih Untuk buah ya tadi ya Nah disini Oh untuk buah dia Sebanyak 193.618 Pada hari apa Kita lihat disini Tadi ya Tadi malah ke Klik ya Jadi lama lagi Jadinya Nah ini harus nungguin lagi Jadinya Oke Untuk buah disini Buah ini ternyata di Hari apa nih Bulan September Pada hari Senin Sasa Rabu Dan Senin Sasa Sasa ini Lebih banyak ya Seperti itu Dan pendapatan Seperti ini Jadi mungkin saja Kita bisa Tadi kesimpulan Oh ternyata Kalau kita mau Jualan buah Misalnya Di bulan Apa namanya tuh September Itu bagus Untuk di hari Senin dan Sasa Hasilannya Glek Jadi seperti itu Simpelnya seperti itu ya Untuk mendapatkan Informasinya Dan ini kalau kita Klik Excel lagi ya Dia detailnya Sama seperti ini Kita buka ya Detail seperti ini Ini untuk Reporting Toolsnya Jadi Wall Up ini Kita bisa Melakukan Roll Up dan Drill Down Slice and Dice Kita juga bisa Melakukan Pivoting Dan juga kita Bisa buat Reporting Toolsnya Bisa hanya Tampilan saja Menggunakan Chart Seperti ini Ataupun kita Menggunakan Excel Nah Misalnya seperti ini ya Sesuai dengan Apa yang Kalian Atau kita klik Di All Up One Rian Oke Seperti ini saja Untuk analisis Data P Minimart Seperti itu Dengan Cube Slice penjualan Oke Pada video tutorial ini Dicukupkan sampai disini Terima kasih Bagian yang telah menyaksikan Dari mulai Ekstraksi Proses ETL Pada Database OLTP Ke Database Skema Data Warehouse Dan juga Untuk analisis OLAP-nya Menggunakan Mondrian Dan untuk membuatkan Cube-nya Menggunakan Skema Workbench Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh